Intro Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel caraku membuat Tak terasa bulan suci romadon sudah di depan mata Meskipun tak sempat bertemu, namun tradisi berkirim ucapan minta maaf sebelum romadon tetap dilakukan untuk menjalin cerah turahmi Untuk itu, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda semua Bagaimana cara aku membuat video animasi ucapan untuk menyambut bulan suci romadon menggunakan aplikasi video script Ini adalah contoh video ucapan menyambut bulan suci romadon yang saya buat menggunakan video script Terima kasih telah menonton! Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku membuat video animasi seperti ini Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan Di channel ini saya berbagi berbagai tips dan tutorial mengenai pembuatan desain video ataupun animasi menggunakan powerpoint, video script, dan lain sebagainya Untuk itu jangan sampai anda ketinggalan video-video terbaru di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa tonton semua video kami sebelumnya Selamat menyaksikan Pertama saya siapkan dulu gambar yang akan digunakan untuk membuat video animasi Di sini saya sudah menyiapkan dua buah gambar Yang pertama gambar masjid Yang kedua gambar keluarga Untuk gambar ini teman-teman bisa sesuaikan menggunakan foto teman-teman sendiri Atau teman-teman juga bisa menggunakan foto seperti ini Kalau teman-teman ingin mendapatkan gambar yang sama seperti ini, saya tunjukkan cara mendapatkan gambar tersebut Kita buka dulu browser Teman-teman bisa pakai chrome atau frevok Di sini saya menggunakan chrome Kemudian masukkan kata kunci Masjid PNJ Klik gambar Saya klik yang ini Kemudian saya cari ke bawah Pilih yang ini Klik kanan, save image as Simpan di mana foto akan disimpan Kemudian beri nama Klik save Untuk gambar kedua kita klik new tab Masukkan kata kunci Muslim Family PNG Klik gambar Pilih yang ini Klik kanan Save image as Beri nama Kemudian save Setelah semua gambar sudah siap Kita mulai membuat video animasinya Saya buka dulu aplikasi video scrap Klik login Kita klik a new scrap Saya ubah dulu warna backgroundnya Klik change the paper texture and color Select a color Pilih warna abu-abu Saya pilih yang ini Kemudian kita klik add an image to the canvas Kita pilih import SVG Give bitmap Cari di mana kita menyimpan gambar masjid Open Saya pilih yang ini Kita beri efek glow pada gambar ini Klik change properties of this element Add or change filters Pada glow kita kasih nilai 15 Kemudian centang Kita centang lagi Kemudian kita zoom segini Geser ke kiri Kita add tag to the canvas Ketikan kata-kata yang mau diucapkan Ubah jenis font Kita centang Kita klik change properties Pilih rata tengah Pilih rata tengah Ubah durasinya jadi 4 Kemudian centang Pindahkan ke atas Kemudian set kamera Kita tambahkan teks lagi kedua Ketik kembali kata yang mau diucapkan Kemudian centang Kita klik change properties Pilih rata tengah Durasi ubah jadi 4 detik Kemudian centang Pindahkan ke sini Set kamera Kita tambahkan lagi teks ketiga Ketik kata-kata yang akan diucapkan Kemudian centang Change properties Pilih rata tengah Durasinya ubah jadi 5 detik Kemudian centang Pindahkan ke sini Kita set kamera Kita coba play dulu untuk melihat hasilnya Selanjutnya kita geser ke kanan seperti ini Klik add an image Kita masukkan gambar kedua Import SVG Give bitmap Pilih foto Kemudian open Kita pilih yang ini Kita perkecil Pindahkan ke sini Glitching properties Klik move in Klik bagian panah kiri Klik gambar telapak tangan Kita pilih yang kosong Kemudian centang Ubah durasinya jadi 2 detik Kemudian centang lagi Klik set kamera Tambahkan teks Klik set kamera Kemudian centang Change properties Pilih rata tengah Durasi 3 detik Centang Kita perkecil Letakkan di sini Set kamera Klik add an image to the canvas Browse in the base library Kita ke call out Kita klik yang ini Kita atur seperti ini Kita atur seperti ini Klik set kamera Kita tambahkan teks Masukkan kata Centang Perkecil sedikit Ubah durasinya jadi 3 detik Kemudian set kamera Kita klik ini untuk mengkopi teks Kemudian paste Kita geser ke bawah Keceng properties Replace the text Ubah kata-katanya Kemudian centang Kemudian kita copy lagi Kita paste Geser ke bawah sedikit Kita ke check properties Replace the text Masukkan kata Centang Pilih rata tengah Centang Geser ke bawah sedikit Selanjutnya kita coba play Untuk melihat hasil keseluruhannya Pilih rata tengah Selanjutnya kita tambahkan musik Kita publish atau render Create a video file Kita beri nama Pilih lokasi untuk menyimpan hasil video Kemudian centang Tunggu sampai proses render selesai Setelah selesai kita coba lihat hasilnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton